Well hello, sekarang gue mau nunjukin cara tinggiin sepak berdepannya Honda PCX Ini karena kebetulan gue banyak udah gue ganti ukuran 110x80 Jadi dia mentok ya Mentoknya sih tipis, jadi kita naikin kurang lebih 1 cm lah 1-1 atau 2 cm lah Bahan yang diperlukan simple sih, cuma pelat-pelat keginian Ini by the way harganya Rp4.000, gue beli dia online Cari aja di Tokopedia, Bukala, Shopee, atau apapun e-commerce-nya Terus sepak besi, banyak menjual Nah, ini dan sama, baut 10, 4 Karena 4-nya lagi, baut 10-nya kan udah ada default bawaan dia Bawaan si motornya ya Sangat mudah juga, jangan lupa sama ringnya juga Ringnya ada dalam belum gue ambil sih Pokoknya intinya gitu Nah, ini kebetulan untuk gue ya Case-nya beda-beda, tergantung ukuran ban kalian Nah, seberapa tingginya sama seberapa lebarnya Kebetulan dalam kasus gue ini Nah, gue cukup pakai 3 lubang ini Jadi, 1, 2, 3 Nah, jangan lupa Jadi, nanti sepak boranya Naik segini nih Bentar Nah, naik segitu lah Cukuplah, karena kan ini aja sebenarnya Bisa, cuma tapi mentok gitu ya Jadi, cukup naik 1 cm kayaknya Cukup dikurang lebih 1 cm lebih sini 1,5 cm kayaknya Nah, sama satu lagi Kalau suak boranya kalian naikin Kalian harus potong begini nih Yang ini kalian potong, ini gak apa-apa lah Kalian potong gak masalah kok Karena kalau kalian potong, nanti gak bisa Nih, lihat ya Tuh Gimana mau Nah, gimana mau ini Gak bisa kan gimana mau dipangetin Jadi, mau gak mau dipotong gitu Kita potong dikit sini Biar rata Dan yaudah sedih aja Kalau yang ini depan gak boleh dipotong ya Karena kayak gini udah bisa Dan, yaudah nanti prosesnya langsung ini Kita lihat ya Oke, sekarang kita potong dulu Gue pake 3 lubangnya 1,2,3 Jadi, gue potong lubang keempat ya Oke, kita mulai Gue potongin gue pake gerinda Karena nanti mau gue halusin sedikit Tapi, kalau kalian gak ada gerinda Bisa kalian patahin di sini ya Kalian mau kalian goyang-goyang-goyangin Lama-lama patah kok ini bisa Cuma yang kurang rapi aja Oke, kita mulai ya 1,2,3 Oke 1,2,3 1,3,5,3 Oke, masukin 1,2,3 1,2,3 Nanti tinggal dirapiin doang ini ya Nah sekarang kau menunjukkan masalah gimana kalau kita mau potong tanpa gerinda ya Langsung kita patahin aja nih 1,2,3,4 Cuman hasil kurang rapi aja tapi ya nggak apa-apa sih ujung-ujungan nanti kita akan gerinda lagi kok kita rapiin gitu Ini kalian bikin 4 ini ya 4 potongan ya Ini udah deh gue potongnya kalau nggak semua pakai ini aja pakai pake tang nanti gue rapiin baru pakai gerinda karena biar nggak bisik juga Oke 1,2,3 Di sini Oke Ini udah semua Sekarang tinggal kita potong yang ini Potong yang ini kalian bisa pakai pisau panas bisa pakai gerinda bisa juga kalian patahin Cuman kalau kalian patahin mungkin agak beresiko kurang rapi ya Jadi kita potong pakai gerinda aja Oke Oke Rapi ya Sekarang sebelah sini Oke Ini juga rapi Nah sekarang udah bisa gini ya Tuh Untuk bisa rapet nempel ya Oke Ini sebenernya mau gue cat dulu Jadi mungkin nanti gue lanjut videonya kalau kondisi udah kecat dan udah rapi ya Jadi ini gue post dulu videonya sampai nanti gue sambung lagi Dan oke sampai jumpa nanti ya Well hello Ini udah gue potong semuanya dan udah gue rapiin Ini sebenernya mau gue cat ya Cuman tapi gue malas kayak software Soalnya gue nggak ada spray pennya jadi yaudahlah Kayaknya ini nggak gue Nggak usah gue warnain lah Nanti aja kalau gue mau warnain gampang Pertujaan simple ini Jadi udah langsung aja kita pasang yuk Motornya ya Pertama kita cobotin dulu bannya Kita cobotin dulu ya Ntar Gue pake impact by the way Ini belum gue kacauin juga sih kemarin Baru ala kader baru Okay Okay bandel lepas, sekarang kita pasang spokeboard oh ya by the way kita pasang ini dulu ya, pasang bautnya dulu ya aku pasang plat di spokeboard dulu, baru nanti pasang di spokeboard ya oke sebentar gue siapin baut-bautnya dulu ya oke, kita pasang dulu busingnya kita pasang yang ini dulu ya ini kita pakai plat yang rapi yang sedikit mana ya kita pakai sebenarnya sama aja sih, cuma ada yang lebih rapi aja gitu kita pakai ini deh ini kita taruh di luar ya taruh di dalam juga bisa sebenarnya sih, tapi ini di sebentar gue oh enggak enggak, ini harus di luar karena ini posisi yang ikat di sini kalau di dalam terlalu jauh oke kita ikat bautnya ya dan 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa